Halo Sobat Otomotif disini kita akan membahas pemasangan dari silinder dan head dari milik Mio pada Yamaha Jupiter ya kita akan perhatikan bagian-bagian yang harus diubah apabila ingin mengaplikasikan silinder dan head dari Mio di motor bebek Jupiter yang pertama ialah dari baut tanam dan baut pengikat untuk baut tanam dan baut pengikat sebetulnya untuk Mio pada Jupiter sudah sama hanya saja kita harus menggunakan baut tanam yang lebih panjang disini saya menggunakan baut tanam milik Yamaha Mio jadi jarak untuk pemasangan sudah sesuai jadi bisa mengikat head dan silinder dengan sempurna untuk baut pengikat samping disini kita harus menggunakan baut yang lebih panjang 1 cm dibandingkan dengan standar Jupiter untuk baut yang lebih panjang kita dapat membelinya di tuku baut apabila kita menggunakan baut yang lama maka tidak akan sampai jadi bautnya tidak akan mengikat dengan kuat apabila kita menggunakan yang lebih panjang 1 cm maka akan pas sehingga dapat mengikat silinder dengan sempurna oke lalu kita perhatikan bagian kedua bagian kedua yaitu pada bagian rantai disini saya mencoba memasang rantai yang memiliki panjang 86 mata dan kita pasang dapat masuk pada no can ask namun yang perlu diperhatikan kembali disini saya belum menggunakan packing block dan packing silinder dan satu lagi apabila kita lihat lebih mendalam disini dudukan dari lahir no can ask mu lebih besar dibandingkan dengan lahir dari no can ask jupiter disini ada spelling banyak jadi saya masih khawatir ini apabila kita pasang dapat masuk di no can ask apakah karena ininya masih longgar atau memang setelah dirubah dudukannya memang bisa pas apabila memang setelah dirubah ternyata kurang panjang opsi berikutnya adalah kita harus membubut dari silinder head maupun silinder block kemungkinan apabila dibubut kita harus membubut sebanyak 1 mm oke berikutnya yang harus kita perhatikan yaitu pada bagian intake manipol disini intake manipolnya ternyata milik yamaha mio cenderung tidak datar ya jadi agak miring ke depan apabila akan mengaplikasikan intake manipol standar milik yamaha jupiter maka karburatornya akan tidak datar ya akan terlihat kebawah disini kita coba simulasikan ya oke dapat dilihat karburatornya cenderung turun kebawah oke jadi itu adalah PR poin nomor ketiga untuk berikutnya kita lihat di sektor tensioner disini tensioner untuk lubang lubangnya sama dengan milik jupiter sehingga tensionernya bisa duduk dengan sempurna di blok yamaha mio namun disini saya melihat ada satu perbedaan yaitu apabila dari lidah tensioner jepiter tidak lurus dengan lubang tensioner milik mio nah itu tonjolannya lebih di kiri ya jadinya kita harus mengakali lidah tensionernya oke itu poin nomor empat lalu untuk berikutnya kita lepas nah pada bagian crankcase dengan blok mio ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan disini saya tunjukkan perbedaannya menggunakan parking blok dari jupiter nah milik jupiter bentuknya adalah seperti berikut nah dapat dilihat ya beda sedikit pada bagian lubang rantai dan pada bagian lubang oli tentu kita disini harus membawa blok ini ke tukang las aluminium untuk mengubah bentuk dari blok ini agar dapat dipasang pada crankcase yang jupiter kita harus minta bantuan tukang las tersebut untuk mengubah bentuk dari ini ditambah daging disesuaikan kembali pada bagian ini juga lalu jangan lupa untuk sirkulasi oli apabila kita sudah menambah daging aluminium pada blok ini tidak lupa lagi saluran oli pada silinder head mio ini melalui lubang tanam bagian atas sedangkan milik jupiter melalui lubang bagian bawah jadi kita harus mengubah saluran oli tersebut yang semula milik jupiter melalui baut bawah harus melalui bagian atas disini kita dapat menggunakan cara memphrase menambah selokan atau god pada bagian ini sebagai jalur oli yang baru oke sekian informasi pemasangan yamaha pemasangan blog dan head mio pada yamaha jupiter apabila ada kesalahan dan kurang berkenan saya minta maaf terima kasih salam otomotif